Hai sebutkan keutamaan sholat berjamah sebutkan keutamaan sholat berjamah sesuai hadis Nabi yang kedua sebutkan syarat-syarat sholat berjamah salat-syarat berjamah yang ketiga sebutkan sebutkan syarat-syarat menjadi imam menjadi yang menikah salah sebutkan syarat-syarat menjadi makhluk semoga hari ini kita senantiasa dihitungi Allah SWT dan tentunya karena sholat ini menjadi salah satu hukun Islam maka kita usahakan yang terbaik soalnya tepat-waktu soalnya selalu berjamah dan tentunya kita ingin kita selamat terhindar dari api terang terima kasih atas waktunya pada semangat kali ini sama-sama kita tutup dengan doa kalau kematikan alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhir